Memang perannya gak banyak, tapi namanya lumayan padat juga dan gak bisa lama-lama Walaupun abis ini ya aku nyoba dulu sih ngetes nih gimana ya shooting film, shooting FTV gimana ya kemarin Riga di bawah apa segala macem, ya Alhamdulillah oke gitu Cuman mungkin nanti ya gak tau ya aku sih ngambil kerjaannya tergantung akunya juga Lagi mood atau enggak, lagi ngerasa oke atau enggak, lagi fit enggak, kalau enggak ya enggak Suamiku gak pernah ngebatasin kegiatan aku, karena kan memang dulu sebelum nikah juga aku udah shooting-shooting Jadi dia juga cuman apa, dia akan terus ngedukung aku dan paling nanya kamu bisa, udah sanggup, capek enggak, paling kayak gitu-gitu Jadi akunya juga lebih enak ngejalaninnya, lebih pede ya kan karena didukung sama suami dan orang tua dan keluarga Jadi bener-bener apa ya, yaudah udah seneng lah udah bisa shooting lagi, bisa ketemu crew, teman-teman gitu Meski kembali disibukan dengan rutinitas shooting, namun hal itu tak membuat Reva meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu Untuk merawat sang anak, pasalnya Reva mengaku bila ia selalu membawa sang putra ke lokasi shooting Mengingat hingga kini ia masih memberikan asli eksklusif untuk Riga Selama ini sih kalau aku shooting, anakku ikut ke lokasi, tapi enggak full time gitu Jadi kalau misalnya aku, aku lihat dulu kalau shootingnya banyak, biasanya dia cuman sampai siang atau sore gitu Ntar malamnya udah di rumah, jadi bener-bener aku juga mikirin lah gitu kan, supaya dianya juga enak, enggak capek Jadi kayak setengah-setengah hari aja Terus suamiku juga biasanya yang njemput ke lokasi kalau emang udah selesai kerja, malam kan udah ini yaudah bawa, bawa anaknya sama mbaknya gitu Jadi dia udah nanti makan, tidur, aku pulang sih biasanya dia udah tidur Di balik kembalinya Reva di dunia hiburan tanah air, telah cukup lama vakum mengurus anak Tentu saja banyak cerita yang siap dibagikan Reva, seputar perkembangan Riga yang kini sudah hampir menginjak 7 bulan Lantas sudah sejauh mana perkembangan sang putra tercinta Sekarang sih udah bisa duduk, bolak-balik lah gitu Ngoceh-ngoceh, udah teriak-teriak terus dari tadi berisik banget Terus lagi mumbling juga kan anak-anak gitu Waktu itu sempat bisa ngomong mam-mam-mam gitu Tapi terus hilang gitu Terus ntar teriak-teriak, tiba-tiba suaranya kenceng banget Terus ya udah sering konser sih ya Alias koceh aja terus sambil teriak-teriak, ntar batuk sendiri, ntar nadanya ketinggian sendiri, dia kaget, kayak gitu-gitu lah Dia udah belajar untuk ngelepeh gitu Kan dia lagi belajar nih semuanya, belajar munyah walaupun belum ada gigi Terus ngedorong-dorong lidahnya untuk keluar, masuk, dan segala macem di dalam mulut nih dia lagi eksplor banget Nah awal-awal 2 minggu pertama tuh gampang banget Dia semua rata-rata suka sih makanannya kayak misalnya salmon belum Karena kan aku mikirnya aku sekarang lagi syuting, aku gak mau ngambil resiko untuk nanti dia kenapa-napa Jadi aku kasih makanan yang aman-aman dulu aja Terlebih bila saat orang tercinta tersebut pergi, kita tidak berada di sampingnya Nah mungkin hal inilah yang kerap membayang-bayangi Dea Anissa atau Dea Imut ketika dia harus melepaskan kepergian daripada ayah tercintanya Saat dia masih berada di negara lain, saat dia masih berada di Korea tepatnya Jadi Dea tidak bisa bersama dengan sang ayah pada hembusan nafas terakhirnya dan tidak bisa pun untuk menghadiri pemakamannya Nah rupanya kepergian sang ayah meninggalkan luka yang sangat mendalam dari diri Dea yang memang sangat dekat dengan sang ayah Dan dia mengatakan bahwa sebenarnya masih ada sebuah janji yang belum terpenuhi Nah kira-kira janji seperti apa yang Dea masih ingin lakukan untuk ayah tercintanya? Pemirsa, ini dia liputannya Kesedihan yang mendalam masih dirasakan oleh artis cantik Dea Anissa atau yang lebih dikenal dengan Dea Imut Pasca kepergian sang ayah Indra Kusuma untuk selama-lamanya pada 6 Agustus kemarin Kepergian almarhum sang ayah yang begitu mendadak masih membuat Dea kerap diterpap rasaan rindu yang luar biasa Terlebih kenangan manis dan indah bersama almarhum Indra hingga kini masih teringat jelas dalam benak Dea Ini baru hari keempat kali ya Tapi emang harus diaktifitasin terus biar gak keinget terus gitu Jadi sama beberapa hari ini sih kayak ya terus berdoa terus buat papa gitu Ya berusaha untuk gak keinget terus aja Kalau misalnya lagi bengung atau gimana ya pasti kepikiran gitu Karena biasanya kan pasti ada kayak papa nelfon Kalau gak gimana-gimana setiap hari pasti ada papa nelfon gitu Walaupun aku lagi di Korea tapi papa tetap nelfon tiap hari gitu Itu gak pernah hilang perhatiannya gitu Komunikasi terakhir sama papa ya pas papa lagi mau diambil sama Allah SWT Jadi masih cuma denger suaranya aja gitu gak ngomong apa-apa Cuma denger suara nafasnya doang gak ada ngomong apa-apa Pastilah karena kan walaupun tadinya aku jauh di Korea dan segala macem Papa pasti tetap deket sama aku gitu Karena ya itu karena itu yang terngiang-ngiang terus kayak Bos gimana-gimana dan aku selalu inget kayak Udah lah bos belajar yang bener ya bos Kepergian sosok yang sangat dicintai untuk selama-lamanya tentu meninggalkan duka yang mendalam Terlebih saat meninggalnya sang ayah Dia tengah berada di Korea untuk menyelesaikan pendidikannya Tak bisa melihat almarhum ayah untuk terakhir kalinya sempat membuat dia mengalami drop Namun kini wanita 20 tahun ini mencoba ikhlas Meski terasa sangat berat untuk dilakukan Dia pun berharap bisa bertemu dengan sang ayah lewat mimpi Mungkin karena papanya udah sakit lama juga Terus terakhir papa bilang sama aku Sebenarnya gak boleh dibolehin pulang sama papa Disuruh di Korea aja Pas terakhir papa sakit di rumah sakit Cuman ya namanya juga orang tua gitu kan Pasti aku pulang gitu Dan kalau buat ke depannya karena dari omongan papa Aku sih insya Allah bisa tegar Dan karena mau bikin papa bangga ya aku harus bisa buat ngekontrol diri aku sendiri Kalau drop banget sih secara mental pasti iya Tapi karena emang keluarga dan teman terdekat dan semuanya bilang untuk ikhlas dan sabar Dan coba move on sama hidup kita ya Pelahan-lahan kayak yaudah mungkin emang Papa yang penting-penting aku gak nyaksiin papa sakit lagi gitu Yang penting papa udah gak rasain sakit Belum-belum mimpi soal papa Mungkin nanti papa datang ke mimpi aku Sebagai seorang anak tentu saja Dea ingin melakukan hal yang terbaik Demi bisa membanggakan kedua orang tuanya Sebelum kepergian sang ayah sebagai anak yang paling disayang Sang ayah ingin Bila Dea mengutamakan pendidikannya terlebih dahulu Ketimbang karirnya di dunia hiburan tanah air Pesan terakhir dari papa paling Papa pengen anaknya pendidikannya lebih Lebih ditingkatin lagi, lebih sukses lagi Masih dalam suasana kondisi berkabung Seketika Dea kembali teringat akan sosok dan kenangan manisnya bersama sang ayah Terlebih Dea merupakan salah satu anak yang terbilang sangat dekat dengan almarhum Kedekatannya dengan sang ayah bahkan bisa dia ibaratkan sebagai seorang teman dekat Hingga sangat menomersatukan kepentingan-kepentingan sang anak Sosoknya kita pasti punya bapak yang ada yang perhatian Ada yang maksudnya berbeda-beda lah, gak semua bapak itu sama Kalau papa aku itu orang yang kayak teman Yang kalau nelfon, bos lagi di mana? Atau lo lagi di mana? Lo gak pulang? Gini-gini, pulang jam berapa bos? Kalau ngomong soal gitu Jadi kayak itu sih yang gak bisa ilang Kayak gak ada lagi yang nelfon terus bilang Bos, ya gimana kabarnya gimana bos? Gak ada nelfon bapaknya gitu Iya kayak, karena terakhir papa bilang kayak Maaf ya papa gak jarang nelfon selama di Korea Karena susah papa gak ngerti teknologi gitu Jadi kan karena emang apa Emang jauh jadi agak susah papa buat dapat sinyal dan segala macem Música Terima kasih telah menonton!